dan saya akan mereview konon katanya disini adalah ada lorong atau gua persembunyian yang tersembunyi di bawah gunung ya di gunung trawas ini ya ini persembunyian dari pengairan Bipo Negoro menurut cerita warga Toreat seperti itu nanti kita tanya-tanya kalau ada warga atau yang tahu sebelumnya tentang ini ya karena ini tempatnya sepi sekali ya saya akan tunjukkan ya pelan-pelan dan ini dekat sungai kembar ya sungainya ada satu yang besar sekali gaudel ini juga batunya buahnya ya batu keboh terus sana-sana juga ada batu kemiskeliwon kalau ini sebelah sini adalah batu keboh soalnya bantuk ya kayak keboh-keboh orang-orang batu gajah ya coba kita langsung aja menuju ke lokasi ya ini ada sungai kecil airnya bau wening dan tempatnya ini ada saya di bawah sendiri ya bawah gunung ya larek gunung ya larek gunung termasuk ikut gunung penanggungan ya larek gunung penanggungan seperti itu kita akan masuk ke sini dan lokasi dari gua disana anak nah itu ya kelihatan sekali itu kelil dilihat dari sini ini sangat mistis sekali auranya sangat tinggi tapi Insya Allah positif yang penting kita tujuannya bagus kita mengurih-urih setelah itu yes melewiswa itu ya adeku jogok jogok karya luhuri jogok tak sembarangi hati ini kita harus bisa berteman dengan alam ini koncan mbak alam wabot alam sekitar itu sobat ya suasananya seperti ini Hai coba saya akan masuk sana ini jalannya agak licin sekali ya dan kita ditemani sama cakra panorama yang sudah menunggu di bawah ya kita berkolaborasi saya diantarkan lama cakra panorama ini jalannya launya lagi kita harus pelan-pelan laga laga alon-alon kepreset duduknya di beli launya ke-6 habis hujan ini yang eh suraket saudara kita cakar panorama yang pernah adfors ini yang tahu sejarahnya itu ya setelah itu coba saya tanya sama cakar panorama kan Halo ini gimana kan bertanya tempat ini merupakan punden dari desa atau punden dari desa subung ini dan ini dipercayai sebagai tempat eh pertapaan resi ya pada zaman dulu ya Oh ketika pada zaman kemerdekaan ini tempat pelarian dari pangeran di penegoro kalau enggak salah ya gitu ya ini cerita dari masyarakatnya umat sekitar ya oke saya bisa dantok kesana mas monggol ke sobat itu tadi info atau keterangan dari kata panorama itu merupakan adalah tempat dulu ada pertapaan dari resi resi waktu zaman-zaman searah kerajaan dulu gitu habis itu Indonesia merdeka ya udah itu terus diteruskan oleh diponegoro menurut cerita rakyat seperti itu nah tempatnya seperti ini coba diamati ya ini kelihatan sorem banget ini seron tapi enjoy gitu kita masuk ke lokasi ke gua atau punden punden sugeng namanya ya kenapa dikatakan punden sugeng karena dulu mungkin yang yang merawat atau yang mengenok dulu sembah kelas ini namanya sugeng mungkin ya Ya Allah kagak ada korek ini ular nago wuh Masya Allah persis ya kelah kita dulu ya Allah ternyata ada ular naga ular naga ini ya kalau kita lihat seperti hidup Hai Ashley nyotok ada keres ada tongkat ada kende ada goji Masya Allah pun nyerah punden permisi mbah nyusel bagi kita sebelum ke punden berdoa dulu biar ya justru sama Mbahnya simbar ke sini gitu ya kita berdoa hai 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 selesai pemisi mbah nyusel bagi luomrikin itu kepingin semerap ya bagus minta lu berarti zaman dulu untuk ada seperti ini gitu peninggalannya sampai seperti ini nah Hai jadi Hai kalau kita lihat ya Hai itu ada keres ya Hai seletanya keres itu asli ada tongkat ada ngarun 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 buat apa ya Hai terus tenaganya ini Hai buah besar seperti hidup Hai terus ini ada seperti ini ini artikel mungkin ini tongkatnya tas b-nya ada di situ entah ini lembangnya apa saya tidak tahu mungkin sahabat-sahabat yang tahu saya kaget-kaget ada nada sebesar ini saya lihat ada bumbutnya bumbutnya naga set ya bumbutnya naga lupa gaudet seperti ini ini adalah punden sugeng yang ada di sini kenapa? punden dorongan oh punden dorongan oh ternyata punden dorongan yang ada di desa sugeng ya entah dikatakan dorongan mungkin ya ada dorongannya gitu mungkin seperti itu ya dorongan lagi ini sayang sekali masih belum di aneh ya masih pantas sekali untuk membersihkan jadi itu seperti railit-railit yang ada di dalam buah seperti itu oke sahabat ya sekian dulu dari warna urus nusantara semoga bermanfaat untuk kita semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam terakhir semoga salam sejahtera